hai oke jumpa lagi di for in the morning masih dengan topik random jam 4 pagi sekarang jam mau setengah lima udah ya oke jadi laptop saya rusak beberapa hari lalu dan rusaknya itu sangat tiba-tiba enggak terprediksi ya beberapa hari ngerjain quest dari juara GCP ya terus tiba-tiba jam 1 malam itu mati gitu aja setelah diperiksa ternyata IC powernya kena nah itu pesan pertamanya mungkin jangan kerjakan speed rancur GCP dengan spek laptop kentang ya satu dan diporsir kedua amat sangat mudah bagi Tuhan untuk mengambil kembali apa yang dia punya itu baru sekelas laptopnya belum sesuatu yang mungkin lebih besar value nya bagi kita kayak ya mungkin kendaraan kah atau rumah atau boleh jadi keluarga kita yang kita cinta Hai anak-anak istri orang tua ya orang-orang terdekat Hai bisa jadi nyawa kita Hai diambil Hai am memang enggak ada yang abadi nah jadi akhirnya setelah jika level rusak saya Hai cari ini ya make Mini second Hai emang udah direncanakan beberapa bulan yang lalu cuman karena ya masalah budget juga akhirnya ditunda-tunda nah akhirnya ketemu dengan seller dari Cikampec janjihan saya enggak Hai pengen via ekspedisi karena agak apa ya punya trust isu lah dengan barang apalagi elektronik ya lalu kami ketemu janjian di Cikarang nah perjalanan dari Cikarang kembali ke rumah bawah itu saya saya naik RL berangkat naik kereta bandara sampai Manggarin lalu naik RL itu Cikarang itu stasiun yang paling ujung timur dari jalur KRL menuju ke pokoknya ke arah Bekasi apa dan seterusnya sampai ujung dua paling ujung tuh Indonesia memang luas sekali saya perjalanan dua jam saat pulang kembali ke rumah saya berpikir banyak hal yaitu Hai yaitu tadi ya sangat mudah sekali bagi Tuhan tinggal bukan jentik jari lagi apa yang mungkin ketik mata enggak tahu lah apa istilah Hai dan dalam prosesnya itu memang kita harus merelakan karena ada mungkin hak-hak orang lain dalam uang kita itu yang memang harus kita keluarkan kita lihat berapa banyak orang yang terkena efek dari secara ekonomi ya rusaknya laptop saya yang pertama depasi tempat service laptopnya lalu mungkin juru parkir ya di depan Ruko tempat service laptopnya lalu ada Hai mamang-mamang es tebu yang di depan masjid tempat saya numpang seolah Jumat di Serpong itu terus begitu ada ibu-ibu yang saya kemarin motor mau habis bensin pas di depan warung ibu-ibu ini lagi jualan itu Allah itu memang menakderkan kita ya lewat laptop rusak tadi untuk berbagi apa ya ke dari harta kita itu sebagian itu yang memang harus keluar lewat jalur kayak gitu seller make mini nya mungkin ya seller keyboard secondnya ini saya beli second juga lalu PT KAI nya dapat duit juga lalu parkiran stasiun lalu kalau di mau disebut semua tuh enggak mampu kita kita akan bisa memahami cara Tuhan bekerja dengan cara yang seperti apa kepala kepala kita meledak enggak sanggup untuk memahami semuanya jadi memang Hai harus ikhlas harus sampai sekarang saya masih setup ya cukup lama untuk balik ke environment yang enak untuk kerja mungkin itu pesannya terima kasih terima kasih terima kasih